Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Dili Serdang Tayangan seminggu berita kominfo Dili Serdang akan hadir menemani aktivitas hari anda Bersama kami saya Mohd Azril Nasution Dan saya Widya Tami Putri akan memberikan informasi terkini seputar kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Dili Serdang Dan berikut informasi selengkapnya Tembako Dili Ya Widya berbicara tentang tembako Dili ini pasti akan menghadirkan suasana yang baru terhadap informasi-informasi atas peristiwa yang terjadi dalam satu minggu ini Dan tepat hari ini kita berada di studio yang baru ya Widya Untuk menginformasikan hal-hal yang baru dalam sepekan ini Benar ya Wid? Benar sekali Nah studio yang baru mudah-mudahan ini membawa semangat yang baru juga ya untuk kita Dan tentunya kawan-kawan Dili Serdang memberikan informasi dan mendapatkan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Dili Serdang Banyak sudah tentunya peristiwa yang terjadi selama satu pekan Azril kira-kira informasi pertama apa yang bisa kita sampaikan ini untuk teman-teman Baik Widya dan juga pemirsa kita langsung masuk ke informasi yang pertama Wakil Bupati Dili Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Sirenggar Menjadi pembina upacara bendera di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Percut Setuan Dili Serdang Senin 13 Februari 2023 Ya pada arahannya Wakil Bupati menekankan kepada para siswa untuk bisa menjaga diri Agar tidak menjadi pengguna narkoba Kemudian tidak ikut tawuran geng motor dan tindak pidana lainnya Terima kasih telah menonton! Mendampingi Wakil Bupati Kadis Pendidikan Dili Serdang Yudi Hilmawan S.A.M.M Sekretaris Kecamatan Percut Setuan Nasib Solihin SPD-MPD Kepala SMA Negeri 1 Percut Setuan Dr. Andrus Awaludin MSI Terima kasih telah menonton! 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 Dan semuanya orang tua, semuanya guru, mendoakan kalian sukses semuanya. Tidak ada guru yang mendoakan sehingga kalian tidak sukses. Tapi dengan catatan, didoakan, tetapi kalian harus bekerja keras dan belajar keras. Pertama, kami dari pihak SMA Negeri 1 Petrusetuan mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak Wakil Bupati bertunjung ke sekolah ini dan bertindak selaku pembina pacara pada pacara pernaikan bendera pada hari ini. Yang kedua, apa-apa yang telah disampaikan Bapak Wakil Bupati dalam pembinaannya tadi, itu memang menjadi harapan kita semua agar siswa-siswa bisa berhasil, menjadi orang sukses. Dan untuk saat ini, paling terpenting tidak sampai terjebak ikut-ikutan di dalam geng motor ataupun tawuran. Ini sangat ditekankan oleh Bapak Wakil Bupati, menjauhi semua hal itu. Jangan pernah tersentuh narkoba agar semuanya menjadi orang yang sukses di kemudian hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa informasi lanjutan datang dari Bupati Dil Serdang, Haji Asari Tambunan bersama Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Murianto Amin Espaus MNC, yang melakukan pembahasan sejumlah program strategis yang akan dilakukan bersama. Pembahasan tersebut dilakukan pada pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Dil Serdang, Senin 13 Februari 2023. Hadir pula pada pertemuan tersebut, Wakil Bupati Serdang, Bedagai Haji Adlin Umar Yusri Tambunan, Wakil Rektor 2 Universitas Sumatera Utara bidang sumber daya manusia dan keuangan, Muhammad Arifin Nasution S.O.S. MSP, Wakil Rektor 5 Universitas Sumatera Utara bidang pengelolaan aset dan usaha, Insinyur Luhut Siombing S.E. dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Dil Serdang. Keperadaan Tampus-Tampus yang di Dil Serdang ini merupakan sesuatu yang punya nilai penting bagi masyarakat Dil Serdang. Dengan demikian, tentu saja, anak-anak Dil Serdang akan lebih mudah mengikuti jendang pendidikan yang lebih tinggi dan sejumlah-jumlah bisa masuk di Buntas Makan Parang yang intinya adalah bagaimana sumber daya manusia bisa lebih berkembangkan dengan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Bupati Del Serdang, Haji Ashari Tambunan meresmikan kantor camat Dilitua yang baru selasa 14 Februari 2023. Atas diresmikannya kantor yang baru itu, Bupati meminta aparatur sipil negara yang bertugas di kantor camat Dilitua untuk bisa bekerja lebih maksimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadir di acara itu, Rektor Institut Kesehatan Deli Husada, Dr. Andus Johannes Semiring, M.Kes, Perwakilan Batalion Armet 105 Kilap Sumagan, Kapten Setio M.U, dan lainnya. Diharapkan dengan diri semuanya kantor camat yang mengatini dapat memberikan semangat dan spirit baru dalam meningkatkan kualitas energi para kantor camat, para pegawai kantor camat Dilitua, khususnya dalam memberikan pelayanan berkualitas bagi seluruh masyarakat camat Dilitua. Sementara itu pemirsa, di informasi selanjutnya, Bupati Dili Serdang, H.J. Sari Tambunan, menyerahkan bantuan mesin jahit dari Dana Corporate Social Responsibility PT. Bank Sumut di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lupakan, Rabu 15 Februari 2023. Bantuan tersebut diserahkan kepada 42 kelompok masyarakat yang telah dilatih di unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja di Deli Serdang. Hadir di acara tersebut Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut, Irwan Divisi Kredit Bank Sumut, Kejai Prakas SA dan Divisi Retail Bank Sumut Sah Fizal Shah dan Kepala Bank Sumut Jabang Lubuk Bakam Erwinta Sirekara dan juga sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Dilis Serdang. Kegiatan yang dinafsadakan oleh PT Bank Sumut ini menggambarkan implementasi tanggung jawab sosial sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Tentu program CSR ini memberi manfaat yang sangat besar khususnya bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam menambah dan meningkatkan ketampilan yang jahit yang pada akhirnya dapat dimaksimalkan untuk berwira usaha dan membuka lapangan pekerjaannya sendiri dan dengan demikian akan tercipta terwujud masyarakat Diri Serdang yang mandiri, maju, dan sejahtera. Pemirsa Kiai Haji Hashim Adhan Haji Asyari, ulama besar yang menjadi pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama dan juga pahlawan nasional ditabalkan menjadi nama salah satu jalan di Kotonogupakam, Kabupaten Diri Serdang, Kamis 16 Februari 2023. Bupati Diri Serdang Haji Asyari Tambunan yang meresmikan nama jalan tersebut mengatakan latar belakang penabalan nama tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang memiliki andil besar bagi Indonesia dan juga umat Islam. Terima kasih telah menonton! Seorang sosok ulama besar yang telah kembangnya ulama-ulama melaku di bulu kemarinnya. Telah banyak tulisan-ulisan beliau yang bahkan menjadi rujutan dari ulama-ulama yang amat sangat terkenal bahkan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Beliau telah dimabatkan sebagai salah satu pahlawan nasional. jadi selain pengajasnya beliau dalam diri dan keagamaan, maksudnya beliau menguasai ajaran-ajaran agama yang kemudian diteruskan. Yang kemudian dia juga panggil sebagai salah seorang putra bangsa yang terbaik. Pemirsa setelah di Kecamatan Pantai Labu dan Namorambe, Bupati Dili Serdang, Haji Asari Tambunan kembali meresmikan jalan di Desa Patumbak 1, Kecamatan Patumbak, Jumat 17 Februari 2023. Selain meresmikan jalan, Bupati juga melakukan sejuplah kegiatan lain, antara lain menyerahkan bibit ikan lele, kunci bedah rumah, dan meninjau pelaksanaan subpekan imunisasi nasional. Terima kasih banyak dari saya, mohon izin untuk bersama kita semua, saya akan meresmikan penggunaan jalan ini dengan doa semoga memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada kita sekalian. Amin. Dan saya bersyukur bahwa atas kerjasama dan doa kita bersama, berbagai kegiatan bisa dilangsungkan dan mudah-mudahan membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan tentu saja pada akhirnya kesejahteraan bagi kita sekalian. Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi para pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Dili Serdang. Berita selanjutnya pemirsa datang dari supervisi program PKK yang dilakukan tim PKK Sumatera Utara di Kabupaten Dili Serdang. Tim PKK Sumatera Utara disambut Wakil Bupati Dili Serdang, Haji Muhammad Ali Wisub Siregar, bersama Ketua TPPKK Dili Serdang, Nyonya Hajah Yirita Ashari Tambunan, dan Wakil Ketua TPPKK Dili Serdang, Nyonya Hajah Sri Pepeni Ali Yusub Siregar, di Balai Rum, Pemerintah Kabupaten Dili Serdang, Jumat 17 Februari 2023. Pemerintah Kabupaten Dili Serdang, di Balai Rum, Pemerintah Kabupaten Dili Serdang. Pemerintah Kabupaten Dili Serdang, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga apa yang kita lakukan hari ini Akan mendatangkan kebaikan-kebaikan Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Terima kasih telah menonton 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 Pasar Kabupaten Pasar Kabupaten Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton